Pemirsa Polda Metro Jaya kemarin memeriksa Jessica Wongso, teman dari Wayan Mirna Salihin yang tewas di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini lebih lanjut? Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanwo dan juru kamera adit langsung dari Polda Metro Jaya. Ya Julita, apakah kemudian polisi akan memeriksa salah satu teman Mirna yang juga berada di lokasi, yaitu Hani pada hari ini? Ya benar sekali Egan, Reskrimum Polda Metro Jaya kembali berencana memeriksa Hani yang merupakan teman Mirna yang juga ikut minum kopi di Cafe Olivier beberapa waktu lalu yang menyebabkan kemudian Mirna ini meninggal dunia. Dan pada saat ini pun kami belum mendapatkan informasi apakah benar pada hari ini Hani diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi kembali oleh penyidik. Dan bahkan hingga saat ini pun kami belum melihat Hani ataupun pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya. Sehingga kami masih akan menunggu terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut Hani ataupun saksi lainnya terkait dengan meninggalnya Mirna ini. Selain Hani, sebelumnya seperti yang Anda bilang juga Egan bahwa Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Jessica. Kemudian juga ada saksi lainnya dari pihak Cafe Olivier yaitu diantaranya manajer cafe kemudian pelayan dari ataupun staff dari cafe tersebut yang saat itu berada di TKP kejadian meninggalnya Mirna. Kemudian juga bahkan ada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik diantaranya adalah CCTV. Bahkan membuat sampel kopi yang persis diminum Mirna pada saat itu ada empat sampel yang dibuat oleh penyidik yaitu kopi Vietnam tanpa campuran cyanida yang diaduk dan juga tanpa diaduk. Kemudian juga ada sampel yang telah dicampur cyanida yang telah diaduk dan juga tanpa diaduk. Dan terkait dengan sampel dan barang bukti lainnya ini masih didalami Polda Metro Jaya untuk kemudian dapat menetapkan tersangka karena hingga saat ini pun Polda Metro Jaya belum menetapkan satu pun tersangka terkait dengan kasus meninggalnya Mirna ini. Ya pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica selama kurang lebih 8 jam. Jessica ini merupakan teman dari Mirna. Jessica kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan cyanida yang ditemukan di dalam kopi Mirna. Pertanyaan BAP dan tidak ada pertanyaan baru dari penyidik. Pertanyaan masih seputar kronologi kematian Wayan Mirna usai meneguk kopi Vietnam di Cafe Olivier. Jessica juga membenarkan jika Hani ikut mencoba kopi yang ada di gelas Mirna. Sedangkan alasan Jessica tidak ikut mencoba kopi Mirna lantaran memiliki sakit mah yang dapat kamu jika meminum kopi yang dipesan Mirna. Jessica berharap kepolisian dapat bekerja cepat mengungkap kasus kematian temannya tersebut. Terima kasih. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merevisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Putusan diambil setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Seska Pramono Anu menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah memiliki tiga alternatif terkait revisi Undang-Undang terorisme. Pertama adalah dengan merevisi sekaligus keputusan dari perubahan PERPU tentang terorisme atau PERPU nomor 1 tahun 2002. Kedua mengeluarkan PERPU dan yang ketiga membentukan Undang-Undang baru. Setelah melakukan dengan pendapat dan masukan, Presiden memberi arahan kepada Menko Polhukam, Menkumham, Kapolri, Bin, dan BNPT untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut. Seperti diketahui, revisi Undang-Undang terorisme menuai sejumlah kritik. Salah satu alasannya adalah karena pertimbangan HAM dan juga penegakan hukum dinilai sudah memiliki kewenangan yang cukup dalam memerantas aksi terorisme. Disampaikan bahwa secara terorisme dimanjang perlu dan sangat besar dan mempunyai hukum yang lebih jelas, yang lebih kuat, yang lebih kompresif sehingga para keamanan negara itu dalam bertindak dilapang. Memang saat itu belum disepakati apakah nantinya dalam bentuk revisi Undang-Undang atau dalam perPU atau kalau Undang-Undang baru. Sementara itu ayah Mirna, Darmawan Salehin, menyerahkan seluruh proses penyelidikan kematian anaknya kepada polisi. Ia berharap polisi dapat membongkar penyebab kematian Mirna. Biar nanti semua dijelasin ke polisi, lagi dilakukan penyelidikan. Jadi intinya gini, kasus ini harus dibongkar karena kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati karena asianit, gak ada apa-apa dia pikir, gak ada hukumnya gitu kan? Semacam itu lah. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat terbaik. Semoga Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Tasya Lutmila. Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerjasama besar pertama tahun ini. Jika berhasil dan tepat waktu, Presiden Joko Widodo akan membuka peluang kerjasama lain dengan Tiongkok dalam bidang investasi lainnya. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus-menerus dibicarakan, tetapi hampir satu tahun naik turun, naik turun dan akhirnya Alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai letakkan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Pasca pencarangan sejumlah warga terhadap polisi pada Senin Dinihari yang lalu, anggota Polres Jakarta Timur terus bersiaga menjaga keamanan di sekitar wilayah Berlan, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita langsung bergabung dengan Tika Beremau dan Juru Kamera Muhammad Reza yang sudah ada di lokasi. Ya Tika, bagaimana dengan pantauan Anda berkaitan dengan kondisi di sekitar Berlan? Dapat kita lihat di belakang Anda terjadi banyak aktivitas yang dilakukan oleh polisi. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang terjadi di sana. Ya Egan dan juga Pemirsa saat ini memang tengah dilakukan penyisiran oleh tim gabungan kepolisian dan juga TNI di rumah-rumah di sekitar tempat kejadian perkara atau tempat kejadian pengeroyokan yakni di kawasan Selamat Riyadi 4 di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Dan memang rumah pertama yang dilakukan penyisiran adalah kawasan atau RT di samping di kawasan Selamat Riyadi 4 yaitu di kawasan Ksatria 5. Dan di sini memang gabungan kepolisian ini terdiri dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Timur dan juga dari Polsek Matraman, serta gabungan dari TNI dan juga Polisi Militer. Dan sejak setengah sebelah siang tadi dilakukan penyisiran, tim gabungan tersebut telah menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah beberapa paket narkoba yang sudah lama memang telah disimpan dan juga ada timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengukur berat kemasan paketan narkoba. Dan tadi juga dari tim gabungan telah menemukan beberapa atau puluhan kemasan dan juga jarum suntik yang diduga digunakan untuk menggunakan narkoba di sekitar wilayah TKP di kawasan Selamat Riyadi 4 di Kampung Berlan ini. Dan di sini Egan saya ingin menunjukkan ini adalah lokasi tempat di mana tadi baru saja kepolisian melakukan penggalian tanah di mana memang selain sampah-sampah kecil yang ditemukan, Dan polisi juga melakukan penggalian di sejumlah tempat seperti ini untuk mencari apakah ada barang bukti lainnya yang ditemukan, yang disembunyikan oleh para pelaku untuk menyembunyikan barang bukti seperti narkoba di tempat kejadian perkara. Dan memang sebelumnya Egan tim kepolisian atau tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini pada dua hari yang lalu melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Berlan ini di salah satu rumah yang diduga adalah milik salah satu bandar narkoba. Namun akhirnya peristiwa penggerebekan tersebut terjadi berakhir dengan aksi pengeroyokan pada tim kepolisian dan saat ini Egan saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat TKP di mana penggerebekan dari tim penyidik narkoba tersebut dilakukan. Dan juga akhirnya terjadi insiden pengeroyokan dan ini memang terlihat di kamera bahwa area perumahan ini memang terletak di gang yang cukup sempit. Anda bisa melihat di sana ada garis polisi yang membentang ada sekitar 10 rumah yang memang dikelilingi atau sudah dibatasi dengan garis kepolisian. Nah disinilah tadinya pada dua hari yang lalu tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini menggerebek perumahan dan akhirnya dikepung oleh massa atau oleh belasan pelaku yang memang disini di sekitar sinilah rumah dari para bandar narkoba yang senantiasa bertransaksi dan memang disini menurut beberapa warga pun mereka tidak mengetahui bahwa ternyata disini adalah tempat orang-orang yang diduga merupakan bandar narkoba melakukan transaksi dan dapat dilihat di jarak dari TKP atau rumah-rumah yang dikelilingi oleh garis polisi ini sangat dekat dengan kawasan Kali, Kali Ciliwung yang memang Kali ini memang merupakan tempat yang diduga pelaku melakukan atau pelaku membuang tubuh dari salah satu penyidik narkoba yakni Bribka Taufik Hidayat. Ini adalah Kali Ciliwung yang merupakan tembusan ke arah pintu air Manggarai. dikali inilah diduga para pelaku membuang tubuh dari korban Bribka Taufik Hidayat setelah sebelumnya ia diduga disekap di salah satu rumah warga disini. Dan memang egan dari kejadian ini satu polisi tewas yaitu Bribka Taufik Hidayat dan dia ini akhirnya ditemukan mengambang di DPU Kali Banjir Kanal Gambir, Jakarta kemarin. Dan sampai saat ini pun tim gabungan dari kepolisian dan juga TNI, juga polisi militer juga masih terus melakukan penyisiran apakah nanti akan ditemukan lagi barang bukti yang lain di kawasan baik di Selamat Riyadi maupun RT-RT di sekitar kawasan ini. Terima kasih telah menonton!